Ling adalah kucing besar, berekor pendek, mirip dengan kucing hutan, tetapi dibedakan oleh kakinya yang panjang, berbulu, jumbai panjang di ujung setiap telinga, dan ekornya berujung hitam. Ling adalah kucing soliter yang mendiami hutan utara terpencil di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Tubuh kucing ling ditutupi dengan bulu tebal yang indah, yang membantu mereka tetap hangat selama musim dingin. Cakar besarnya juga berbulu dan menyentuh tanah dengan gerakan jari kaki melebar yang berfungsi sebagai sepatu salju alami untuk membantu ling berburu dan bepergian di musim dingin. Kucing ling memiliki bulu lembut yang lebat berwarna kabu-abuan dengan bercak yang tidak jelas. Kebanyakan kucing ling dewasa memiliki berat dari 8,2 atau 3,6 kg. Kucing ling jantan umumnya lebih besar dari betina dan kadang-kadang beratnya mencapai 18,2 kg atau lebih. Penglihatan mata seekor kucing ling yang sangat tajam menjadikannya sebagai salah satu kucing legendaris dalam mitos banyak budaya. Dalam mitos Yunani, Norse, dan Amerika Utara, ling melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, dan berperan untuk mengungkap kebenaran tersembunyi. Bahkan, nama ling memberi penghormatan kepada mata kucing ini. Dilansir dari animals.sandiegozo.org, namanya diyakini berasal dari kata Yunani leukos yang berarti putih atau cerah. Hal ini mengacu pada cara mata ling bersinar dalam gelap karena struktur reflektif, tapetum lucidum. Namun, mata yang bersinar bukanlah ciri eksklusif ling. Semua kucing, dan banyak hewan lainnya, juga memiliki mata yang cerah. Ketika mengidentifikasi kucing sebagai ling, hal utama yang dilihat bukanlah matanya, melainkan telinga. Ling dikenal sebagai kucing yang memiliki seberkas rambut hitam di ujung telinganya dan ekornya yang pendek atau bob. Semua ling memiliki jumlah ini, yang mana fungsinya masih belum diketahui secara pasti. Beberapa ilmuwan mendeteksi ling menggunakan bulu telinganya seperti kumis untuk mendeteksi hal-hal di atas kepalanya. Ada juga pendapat yang menyebut bulu telinga ini untuk meningkatkan pendengaran. Kaki panjang dan ekor pendek adalah ciri lain dari kucing ling. Kebanyakan ling ditemukan di daerah yang sering memiliki lapisan salju yang dalam untuk jangka waktu yang lama, dan anggota badan mereka yang memanjang membantu mereka bermanuver melalui habitat. Rambut di bagian bawah cakarnya yang lebar juga memberikan daya tarik pada permukaan yang licin. Ling adalah kucing yang tidak banyak bergerak. Tetapi selama cuaca yang sangat dingin dengan salju yang dalam dan tidak ada makanan, ling akan memulai perjalanan panjang dan sering masuk ke padang rumput dan tundra. Jarak tempuhnya bisa mencapai 30 km dalam 24 jam. Jika bertemu dengan kucing ling lain, mereka akan melakukan salam ritual, yakni mengendus hidung satu sama lain, berdiri di depan satu sama lain dan mulai menyeruduk, yang dilakukan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga suara bentrokan tulang terdengar. Ling mengekspresikan kasih sayang yang bersahabat melalui saling menjilati bulunya. Kucing Ling adalah memakan semua yang bergerak dan apa yang tersedia untuknya. Di antara objek perburuan Ling adalah kelinci, rusa roe, rusa kesturi, syamoah, berbagai burung, terutama belibis, tikus, rusa muda, dan babi hutan. Ling berburu di salju yang tebal dan beku. Kadang-kadang ia menangkap tupai, martens, sabel, speaker, anjing rakun. Namun, diasumsikan bahwa makanan dasar Ling adalah kelinci dan ungu lata berukuran sedang. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.